Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam semuanya teman-teman Selamat datang kembali di channel kesayangan kita Channel Ilo X Dream Dan dimanapun teman-teman berada Semoga seluruh teman-teman selalu dalam keadaan sehat Walafiat tanpa kekurangan satu apapun Amin, amin, nerobbal alamin Dan pada kesempatan yang baik ini Kita akan membawakan satu kisah Dari penulis favorit kita semua Yaitu Mas Untung Prasetyo Dan kisah ini juga yang ditunggu-tunggu ya Kisah petulangan Bu Saripa dan juga Bang Kodir Jadi ini merupakan kisah di masa lalunya Bu Saripa ya Untuk menguat kematian daripada Rohima Teman-teman pasti udah gak sabaran kan Dan sebelum masuk kisahnya Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman Yang sudah selalu setia mendukung channel kami Yang sudah selalu hadir di setiap harinya Karena kehadiran teman-teman lah Kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya Dan gak pake lama-lama Langsung aja kita masuk ke dalam kisahnya Mode Horror Misteri Kematian Rohima Tanah Garut Sekitar 10 tahun yang lalu Memang Desa kami sempat dibuat mencekam Setelah meninggal dunianya Mauyu Ujar Mangdila yang mulai menceritakan sebuah kisah menyeramkan Yang pernah terjadi di desanya Dulunya Mauyu tinggal bersama cucu perempuannya Karena memang Hanya cucunya itulah keluarga yang dimiliki oleh Mauyu Tapi Setelah cucunya itu pergi tanpa pesan Mauyu mulai sakit-sakitan Dan beberapa bulan kemudian Dia meninggal dunia Imbu Mangdila Baru saja Mangdila akan kembali melanjutkan ceritanya Tiba-tiba saja muncul seseorang berperawakan Tubuh tinggi besar dengan berewok lebat yang menutupi wajahnya Serta beberapa orang lainnya yang terlihat tidak kalah garangnya Ada apa ini Dila? Siapa orang-orang ini? Tanya lelaki bertubuh besar yang terlihat garang itu Ini teh tamu saya Kang Mereka dari Jakarta Balas Mangdila dengan wajah terlihat takut ketika mengetahui kedatangan sosok lelaki menyeramkan itu Desa kita ini sudah aman dan tenang Jadi jangan biarkan Ketenangan desa ini kembali diusik oleh wartawan-wartawan yang mencoba mencari berita Hanya demi uang semata Dila Balas sosok tersebut dengan ketus Mereka teh bukan wartawan Kang Abut Mereka ini orang Jakarta yang sedang mencari tanah untuk dijadikan tempat istirahat di kampung ini Bukan begitu ah Kang Ujir Mangdila yang langsung menegaskan kepada Bang Iwan, Bang Kodir dan juga Saripa kala itu Tadi aku dengar Kamu sedang membicarakan tentang kematian Mauyu Apa tanah yang akan dibeli itu adalah tanah peninggalan dari keluarga Mauyu itu Dila? Tanya Kang Abut dengan wajah bengisnya Ya kalau memang dijual mah Saya kira Kang-Akang ini juga berminat dengan tanah itu Kang Abut Karena tanah itu kan ada di daerah perbukitan Yang juga memiliki pemandangan indah Jawab Mangdila dengan tenang Tanah itu tidak dijual Dila Dan sekarang suruh tamu-tamumu itu pulang Aku tidak mau kampung ini kembali diusik oleh orang-orang asing yang tidak jelas Balas Kang Abut yang langsung pergi meninggalkan rumah Mangdila Di sisi lain Saripa yang berasa tidak asing lagi dengan sosok Kang Abut tadi Mulai berpikir keras di mana dirinya pernah melihat sosok yang mirip dengan sosok Kang Abut itu Tapi tiba-tiba saja Saripa kembali mengalami hal janggal yang membuat tubuhnya mulai terasa dingin Dan pandangan matanya berkunang-kunang Hingga akhirnya Saripa tidak sadarkan diri Bang Kodir yang tahu jika adiknya ini sedang tidak baik-baik saja Langsung meminta izin kepada Mangdila Untuk merebakkan tubuh lemah Saripa Mangdila yang tangga pun langsung meminta Bang Kodir Agar membawa tubuh Saripa ke ruangan dalam Tidak lupa juga Mangdila langsung menutup pintu rumahnya Dan memastikan tidak akan ada orang lain yang mengetahui kejadian tersebut Sementara itu Bu Saripa yang kembali mendapatkan kesadarannya Dan sudah berada di sebuah tempat yang tidak asing lagi baginya itu Mulai merasa khawatir Jika sukmanya sedang ada bersama sosok yang beberapa bulan lalu pernah dilihatnya itu Dan benar saja Tiba-tiba muncul sesosok perempuan Dengan kebaya hitam dari balik rumpun bambu Yang dengan ramah menyapanya Akhirnya Kamu datang lagi Nenggelis Ujar sosok perempuan berkebaya hitam itu Dan sekarang Kamu tidak akan bisa pergi lagi dari tempat ini Kamu akan menjadi bagian dari kerajaanku Nenggelis Dan jangan pernah berharap Kau bisa menguah kematian dari gadis cantik Yang saat ini sukmanya sudah menjadi budak di istanaku Dia sudah tidak bisa kemana-mana lagi saat ini Ibu perempuan berkebaya hitam itu Oh Pantes Si Ima sudah lama tidak menemui ku makhluk jahat Ada apa dengan sosok Ima yang sebenarnya Sudah mati dengan cara biadab Dan kini kau tega mengurung sukmanya untuk menjadi budak di tempat mau balas saripah dengan nada kesal Kau sudah berani rupanya Ternyata kau sudah mampu menguasai diri ketika berada di alam kait Nenggelis Ujar sosok perempuan berkebaya hitam Yang perlahan-lahan berubah wujudnya menjadi sosok wewe gobel yang sangat menyeramkan Saripah Yang sudah belajar tentang ilmu-ilmu hikmah pun Mulai membacakan ayat-ayat suci Al-Quran Untuk melawan energi hitam yang baru saja dikeluarkan oleh sosok wewe gobel Yang memiliki bau sangat busuk itu Dan ketika dua energi beradu dan saling dorong-mendorong Tiba-tiba saja Bang Kodir dan Bang Iwan datang untuk membantu saripah Di saat yang tepat itulah Bang Kodir dan Bang Iwan mulai mengeluarkan energinya Untuk ikut membantu saripah Mengalahkan sosok yang sangat menyeramkan sekaligus menjijikan itu Bucuk? Itu wewe gobel demen amat sama luneng Dibawa lagi lu kemari Ujar Bang Kodir sambil mengeluarkan energi murni miliknya Bang, malam ini Ayo mau obrak-abrik tuh kerajaan semaluk sundelan itu Si Imah ternyata ditahan di sana Dijadikan budak sama itu wewe gobel bang Balas saripah yang wajahnya terlihat kesal Ayo dah kalau kita mampu kita ratain sekalian Tapi kalau kemampuan kita kagak cukup ya jangan maksain juga neng Balas Bang Kodir sambil melirik ke arah Bang Iwan Tanpa disadari oleh saripah Bang Kodir dan juga Bang Iwan Betapa berbahayanya Sosok makhluk gaib yang sedang mereka hadapi di alamnya Lalu sosok itu juga mulai menyerang ketiganya dengan ganas Embusan angin yang terasa sangat panas mulai dirasakan oleh saripah Bang Kodir dan juga Bang Iwan Tapi beruntung Bang Iwan yang memang memiliki pengalaman lebih banyak dibandingkan Bang Kodir dan juga saripah Mampu menahan serangan-serangan tersebut dan membawa saripah serta Bang Kodir untuk segera pergi dari alam gaib tersebut Tangisan sedih terlihat dari wajah saripah yang telah mendapatkan kembali kesadarannya Situasi pun semakin terlihat sulit ketika Bang Abut dan juga beberapa orangnya Kembali mendatangi rumah Mang Dila dengan amarah memuncak Bang Abut pun langsung berkata kasar Dengan tanpa ragu mengusir saripah Bang Kodir dan juga Bang Iwan dari desanya Sementara itu Mang Dila pun diancam untuk tidak lagi menerima tamu dari luar daerah tempat tinggal mereka Sesampingnya di rumahnya Ijah Saripah pun kembali merasakan kesedihan yang mendalam Karena mendapatkan kesulitan ketika ia ingin mengungkap kematian dari Ima atau Rohima Selain gangguan dari sosok maluk gaib yang masih mengincarnya Gangguan juga terjadi ketika Bang Abut yang menjadi sosok orang yang ditakuti di desa tersebut Melarang kedatangan saripah Bang Kodir dan juga Bang Iwan Hal itu adalah halangan terbesar untuk dapat mengungkap kematian dari Ima Kita cari cara lain aja nih Neng gak usah sedih yakin aja kalau niat baik pasti akan dapat jalan yang baik juga Ujar Bang Iwan berusaha menyebangati saripah Emangnya Bang yakin ada cara bakal mengungkapin kematian si Ima Tanya saripah yang sempat membuat Bang Iwan kebingungan untuk menjawabnya Insya Allah ada Neng Nanti coba kita bicarain sama Pak Rohim ya Mudah-mudahan beliau bisa bantu Jawab Bang Iwan yang membuat saripah merasa lebih baik saat itu Setelah beristirahat di rumah Neija Saripah Bang Kodir dan Bang Iwan pun segera mendatangi rumah warohim Yang juga adalah guru dari Bang Kodir dan juga Bang Iwan Ketiganya pun boleh menceritakan tentang apa yang sebenarnya terjadi kepada sosok Ima Hingga akhirnya dia membawa saripah masuk ke alam gaib untuk pertama kalinya Ya kalau dilihat dari silsilah keluarga Kalian berdua ini ada keturunan dari kakek yang dulunya memang memiliki mata batin yang tajam Saya tak tahu hal itu Dari almarhum bapak saya Jang ujar warohim yang membuat Bang Kodir dan juga saripah terkejut Selain memiliki garis keturunan orang yang memiliki kemampuan hal gaib Si Neng ini juga memang terlahir sebagai seorang tulang wangi Lahirnya saja malam selasa Kliwon Ya jadi tidak heran Jika ada sosok malu gaib yang mencoba untuk berkomunikasi langsung dengan kamu Neng Ibu warohim menjelaskan Iya Wak Tapi kan sekarang sosok si Ima udah ada di alam gaib Dibawah kekuasaannya Wewe Gumbel Balas Bang Kodir menjelaskan Jadi Mau tidak mau Berarti kita harus membebaskan sosok jinkorin dari Ima ya Balas warohim sambil menghala nafasnya Iya Wak Warohim Mau kan bantu kita Untuk ngebebasin sosok Ima dari Blenggu Wewe Gumbel Tanya saripah penuh harap Insya Allah Insya Allah Wak bantu Neng Karena ini juga menyangkut keadilan Jadi biar bagaimanapun Kita harus mengungkap misteri kematian dari perempuan yang bernama Ima itu Jawab warohim Yang membuat saripah tersenyum sumringah sambil mengucap syukur Setelah membuat perencanaan terkait hal tersebut Wak rohim pun mulai mencari tahu keberadaan kerajaan gaib yang dikuasai oleh sosok Wewe Gumbel tersebut Setelah beberapa hari melakukan tirakat Akhirnya Wak rohim pun dapat mengetahui tempat berdirinya kerajaan gaib yang dikuasai oleh sosok Wewe Gumbel yang memang sudah terkenal sering menculik anak-anak di sekitaran desa yang dimaksud Nanti saya akan bicarakan dulu Sama kepala desa setempat dan juga tokoh masyarakat yang ada di desa itu Jika memang mereka mengizinkan Ya kita langsung bisa datangi tempat yang menjadi kerajaan gaib Wewe Gumbel itu Jika kita tidak bisa mendapatkan izin Ya mau tidak mau Kita harus melepas sukma kita untuk menyerang langsung ke tempat alam gaib mahluk tersebut tinggal Ujar warohim menjelaskan Dan dalam beberapa hari Warohim yang dibantu oleh Bang Kodir dan juga Bang Iwan Terus berusaha untuk mendapatkan izin Mendatangi sebuah tempat yang sangat dikeramatkan oleh warga setempat Pro kontra pun sempat terjadi di antara penduduk desa Ada yang mendukung apa yang akan dilakukan oleh warohim Dan ada juga yang dengan tegas menolaknya Dalam usahanya mencari cara untuk menghadapi sosok mahluk gaib Yang telah mebelenggu sosok sukma dari Ima itu Warohim, Bang Kodir, Bang Iwan dan juga Saripah Kembali mendapatkan pertentangan dari sosok Bang Abut Entah dari mana Bang Abut mendapatkan kabar terkait yang akan dilakukan oleh warohim Dan juga Bang Kodir serta yang lainnya itu Tiba-tiba saja Bang Abut mendatangi desa tempat kerajaan gaib Sosok way gombel itu berada Bang Abut yang sempat menaruh rasa curiga kepada Saripah, Bang Kodir dan Bang Iwan pun Dengan tegas menolak dan juga mengusir ketiganya dari kampung itu Akan tetapi baik warohim maupun Bang Kodir, Saripah dan juga Bang Iwan Tidak serta-merta menyerah Mereka berpikir jika kematian sosok Ima itu Ada kaitannya dengan salah satu penduduk desa tempat Ima tinggal Setelah mendapatkan penolakan Warohim pun kembali mencari cara Untuk dapat membebaskan sosok sukma Ima Bukan tanpa alasan warohim melakukan hal itu Karena warohim sadar Jika kemampuannya memang belum cukup Untuk melawan sosok way gombel Yang mengurung sukma Ima itu secara langsung di alam gaib Tapi sepertinya sudah tidak ada cara lain untuk dilakukan Dan hal satu-satunya yang harus dilakukan adalah Datang langsung ke alam gaib tempat kerajaan wewe gombel itu berada Mau tidak mau Kita harus masuk ke alam tempat wewe gombel itu berada Wan ujar warohim saat berdua dengan Iwan Iya wak Tapi sebaiknya kita tidak perlu mengajak Ipa dan juga Bang Kodir Balas Bang Iwan yang langsung disetujui oleh warohim Malam yang sudah direncanakan oleh warohim dan juga Bang Iwan pun tiba Malam itu Bang Iwan terlihat berbeda di mata Saripah Bang Iwan terlihat menyembunyikan sesuatu ketika dia berpamitan untuk menginap di rumah warohim Saripah yang meyakini jika memang ada sesuatu yang sedang disembunyikan oleh Bang Iwan pun Memberitahukan apa yang ada dalam fikirannya kepada Bang Kodir Tapi Bang Kodir memiliki penilaian lain Dan meminta Saripah untuk tetap tenang dalam situasi sulit seperti ini Mendapati jawaban kurang memuaskan dari Bang Kodir Saripah pun lalu berpamitan untuk tidur lebih awal pada malam itu Padahal di rumah Neija masih ada beberapa orang keluarga yang sedang mengobrol bersama di ruang tamu rumah Neija Karena merasa penasaran dengan apa yang sedang direncanakan oleh Bang Iwan serta warohim Saripah mencoba melepaskan sukmanya dan bermaksud untuk mencari tahu tentang apa yang sedang direncanakan oleh keduanya Saripah yang baru pertama kali mencoba melakukan hal yang sebenarnya belum dikuasanya itu Terus membaca doa-doa yang sudah diajarkan oleh Wak Rohim dan juga Bang Iwan Dan akhirnya tanpa diduga oleh Saripah Dia pun akhirnya dapat melakukan sesuatu yang pada awalnya dianggap mustahil itu Perlahan tapi pasti seluruh tubuh Saripah terasa sangat dingin dan Saripah pun merasa sangat pusing Hingga akhirnya tubuh Saripah lemah tidak berdaya Saripah yang sempat dibuat takut ketika melihat tubuhnya terkulai lemas itu Terus menguatkan hatinya sambil terus berdoa memohon perlindungan dari Allah SWT Saripah yang kini berwujud sukmah pun segera keluar dari dalam kamarnya Dan berjalan melayang ke arah Bang Kodir yang kala itu sedang berbincang hangat dengan beberapa orang sepupunya Setelah memastikan keadaan aman Saripah pun lalu melayang pergi menjauhi rumah Neja Dan ia pun langsung bergerak menuju ke kediaman Warohim Dan benar saja apa yang dikhawatirkan Saripah kala itu dia dibuat terkejut ketika mendapati tubuh Warohim dan juga Bang Iwan sedang duduk bersilah tanpa bernafas lagi Saripah yang merasa yakin jika Warohim dan juga Bang Iwan sedang pergi ke alam gaib Tempat wewek gompel itu berada pun langsung kembali pulang untuk memberitahukan apa yang dilihatnya saat itu Sesampainya di rumah entah apa yang ada dalam benak Saripah Sukmanya pun langsung masuk kembali ke dalam tubuhnya Bang Gawat Bang Gawat Ujar Saripah yang baru saja keluar dari dalam kamarnya Apanya gak awat sih Neng? Emang di kamar lo ada tikus? Balas Bang Kodir yang merasa heran dengan apa yang dilakukan adiknya Bukan Bang, bukan tikus Warohim, Warohim sama Bang Iwan Itu mereka berdua pergi ke tempat kerajaan wewek gompel Ucap Saripah mulai menangis Ini bocang ngimpi apaan sih? Bangun Neng, bangun Lo ngigo ya? Timpal Bang Kodir yang memang belum mengerti apa yang disampaikan adik perempuannya itu Tadi barusan Bang, Ipah nyoba ngelepasin sukma Ipah Terus Ipah pergi ke rumah Warohim Nah disana Warohim sama Bang Iwan tuh lagi duduk sila Tapi tubuhnya dingin banget Kagak ada napasnya Bang Ujar Saripah mencoba menjelaskan tentang apa yang barusan dilakukannya Beilah Sakti amat lo Neng Udah bisa rogoh sukma Lo mimpi doang kali Udah Jangan ngigo lagi Bangun-bangun makan nasi sama perkedel Balas Bang Kodir yang sama sekali belum mempercayai apa yang diceritakan oleh Saripah Gue tau Bang Lo pada ngomongin apa aja tadi Gue tau beneran dah Balas Saripah mencoba memberikan penjelasan kepada Bang Kodir dan dua orang sepupunya Coba kalau lo tau Emangnya tadi gue sama Napi sama Sorip ngomongin apa aja Tanya Bang Kodir sambil tersenyum kepada kedua sepupunya itu Nih tadi Abang masih berempat tuh Ada Bang Usup Aanapi sama Sorip Nah Abang tadi lagi ngomongin janda Yang namanya Uyun kan Eh Ipa tau Bang Orang tadi Ipa duduk di samping Abang Bentar Balas Saripah menceritakan apa yang terjadi Ketika dia melakukan rogoh sukma tadi Dah Dia tau Lo hebat bener dan yang Gila Adik gue bakalan jadi orang sakti nih Hah Yaudah sekarang bagaimana dah Coba ceritain pelan-pelan tapi Seru Bang Kodir yang berasa heran Dengan apa yang telah disampaikan oleh Saripah Setelah Saripah menceritakan tentang apa yang tadi dialaminya Bang Kodir pun mulai merencanakan sesuatu bersama kedua saudara sepupunya Yang bernama Napi dan juga Sorip Bang Kodir lalu meminta keduanya untuk ikut mengantarkan Bang Kodir Ke sebuah tempat angker di desa selatan Yang menjadi tempat kerajaan gaib sosok wewe gombel tersebut Disana nanti Tugas kita ngapain deh dir Tanya Kang Napi yang merasa siap membantu Bang Kodir dan juga Saripah Eh Lu pada tau kagak Cara bikin jin marah Tanya Bang Kodir kepada Kang Napi dan juga Kang Sorip Ya gampang itu mah Bakar aja tuh dir Nah kalau tempatnya dibakar jin penunggunya pasti ngamuk Tapi kalau jinnya ngamuk ya nanti kamu yang harus ngadepin Balas Bang Sorip dengan tegas Beres Nanti kalau jinnya ngamuk biar gue ada yang maju Sekarang ayo deh kita berangkat Balas Bang Kodir dengan penuh semangat Setelah meminta izin kepada Nek Ija dan kedua bibinya Bang Kodir pun menitipkan Saripah kepada nenek serta bibinya Dan meminta kepada mereka untuk melarang Saripah menggunakan ilmu yang dimilikinya lagi Setelah itu Bang Kodir pun langsung berangkat bersama Kang Napi dan juga Kang Sorip Untuk menuju ke tempat angker yang menjadi tempat berdirinya kerajaan gaib dari sosok Wewe Gombel Tidak lupa Bang Kodir disini juga membawa abu gosok yang sudah dicampurkan dengan minyak tanah Untuk membakar tempat yang menjadi sarang dari Wewe Gombel itu Setelah kurang lebih 30 menit lamanya berjalan ke desa sebelah tempat dimana kerajaan gaib itu berada Bang Kodir, Kang Napi dan juga Kang Soripun sudah mulai mendekati tempat dimana sebuah rumpun bambu berdiri Tapi sial, tempat itu ternyata tengah dijaga oleh beberapa orang Entah siapa yang meminta untuk mereka berjaga di tempat itu Tapi yang jelas Bang Kodir pun mulai memutar otak untuk menghancurkan tempat dimana kerajaan gaib itu berada Eh dengerin, pokoknya lo berdua kudu bisa ngebakar rumpun bambu itu ya Biar gue yang bikin keributan dulu dah sama orang-orang yang jagain tempat itu Ujar Bang Kodir yang hanya memiliki ide sederhana tapi penuh resiko Aduh, mereka mah ada empat orang dir Apa kamu sanggup ngelawan mereka semua? Tanya Kang Napi merasa khawatir dan tidak yakin dengan rencana yang diajukan oleh Bang Kodir Yaudah, kalau begitu siapa yang berani ngebakar itu tempat Dan siapa yang mau ngebantu bang lawan empat orang itu? Tanya Bang Kodir dengan cepat Hmm, kamu aja tuh yang bakar tempat itu Biar saya sama Sorip yang bikin keributan Ah kalau saya mah, mendingan baku hantam aja sama manusia Daripada harus berurusan dengan makhluk gaib Balas Kang Napi yang langsung berjalan menuruni jalan tanah berunda Kang Sorip pun langsung memberikan korek api dan juga abu gosok Yang sudah dicampurkan minyak tanah sebelumnya kepada Bang Kodir Dan memintanya untuk mengambil jalan memutar ke arah rumpun bambu itu berada Perdebatan sengit antara Kang Napi dan juga Kang Sorip dengan empat orang yang sedang menjaga tempat wingit itu mulai terjadi Kempat orang yang berjaga itu mencurigai Kang Napi dan juga Kang Sorip ingin melakukan sesuatu terhadap rumpun bambu yang dianggap wingit itu Setelah keempat orang yang sedang berjaga itu lengah Bang Kodir pun langsung menjalankan aksinya Dengan cepat api menyala dan membakar rumpun bambu yang menjadi tempat kerajaan gaib yang dikuasai oleh sosok wewe gomel itu berada Mengetahui jika ada yang tidak beres dengan tempat yang dijaganya Keempat orang tadi mulai berusaha memadamkan api yang nyalanya kian membesar itu Bang Kodir yang telah berhasil menjalankan misinya itu Perlahan mulai pergi dari tempat wingit itu berada bersama Kang Napi dan juga Kang Sorip Sementara itu Bang Iwan dan juga Warohim yang sudah menjadi bulan-bulanan makhluk gaib di kerajaan wewe gomel itu berada Mulai bisa meredam serangan-serangan dari makhluk-makhluk gaib di sana Ketika ada hal aneh yang tiba-tiba saja terjadi di kerajaan gaib tersebut Asap tebal yang entah dari mana datangnya membuat sosok makhluk gaib yang sedang menyerang Bang Iwan dan juga Warohim itu Lari tunggang-langgang meninggalkan medan pertempuran Mengetahui ada sesuatu yang menyerang kerajaan gaib itu dari tempat yang berbeda Warohim pun langsung melesat menyerang ratu wewe gomel penguasa istana gaib itu Sedangkan Bang Iwan diminta untuk mencari sukma dari Imah yang memang sedang dikurung di dalam istana tersebut Setelah berjebakku dengan musuh-musuhnya Warohim pun berhasil menumbangkan sosok ratu wewe gomel dan mulai menghancurkan istana gaibnya Begitu juga dengan Bang Iwan Sebelum dapat menemukan sukma dari sosok Imah Bang Iwan harus mengalahkan para penjaga di dalam istana tersebut Dan beruntungnya Bang Iwan akhirnya dapat membebaskan sukma Imah Lalu membawanya pergi dari dalam istana gaib tersebut Alhamdulillah akhirnya Kak Imah bisa bebas dari jeratan makhluk jahat itu Ujar Saripah yang membuat Neija dan kedua bibinya terkejut mendengar apa yang baru saja diucapkannya Kamu tak ngeliat apa Neng? Tanya Neng Ija sambil mengedarkan pandangannya ke sekitar ruangan tempat mereka berada Itu Neng sosok Kak Imah sudah ada disini Balas Saripah sambil tersenyum senang dan tidak lama kemudian Bang Kodir, Kang Napi dan juga Kang Sorip datang dengan nafas tersengal-sengal Ketiganya yang secara tidak langsung telah berhasil membantu membebaskan sukma dari sosok Imah pun Harus dihadapkan dengan sebuah permasalahan baru yang sedang mengancam mereka Tapi semua itu bukanlah sebuah masalah besar bagi Bang Kodir, Kang Napi serta Kang Sorip Bagi mereka yang terpenting adalah dapat membantu mengungkap kematian gadis bernama Rohimah yang telah terjadi lebih dari 8 tahun itu Terima kasih ya Kang Terima kasih atas bantuan kalian semua Ujar Saripah yang tiba-tiba saja kerasukan sosok Imah yang menurut Saripah sudah berada di rumah hijab malam itu Iya Neng sama-sama mudah-mudahan kita bisa ya berbuat lebih banyak lagi dalam membantu mengungkap kematian Neng Imah ya Sekarang buruan dah keluar dari dalam tubuh adik saya Kasian ntar dia sakit lagi Balas Bang Kodir yang menyadari jika yang mengucapkan terima kasih itu bukanlah Saripah Setelah Saripah kembali mendapatkan kesadarannya Bang Kodir pun meminta kepada Saripah untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi Dan apa kaitannya sosok Wewe Gombel itu dengan sukma dari sosok Imah sehingga Imah bisa ditahan oleh ratu Wewe Gombel itu Setelah melakukan mediasi dengan sosok Sukma Imah Akhirnya Saripah pun mengetahui apa yang sebenarnya terjadi Selain gambaran kejadian kematian dari Imah Kini Saripah juga tahu apa kaitannya Sukma Imah dengan Wewe Gombel tersebut Jadi ternyata setelah kematiannya Orang yang membunuhnya lalu mencari seorang dukun sakti untuk melindungi tempat yang menjadi kuburan Imah Dukun sakti itu juga lah yang terus memburu Sukma atau korin dari Imah agar tidak meminta pertolongan kepada orang-orang yang memiliki kemampuan untuk melihat Setelah 5 tahun berlalu dari kematian seorang dukun sakti yang membelenggu Sukmanya Imah pun akhirnya dapat bebas dari jerat dukun yang membantu orang-orang yang membunuhnya itu Akan tetapi karena tidak mau jika kasus kematian dari Imah ini terbongkar Orang itu pun kembali mencari seorang dukun baru untuk kembali membelenggu Sukma Imah Hingga akhirnya dukun yang bekerja sama dengan Wewe Gombel itu dapat menangkap Imah Dengan kesaktian yang terus bertambah Sosok Imah pun berhasil keluar dari jeratan sosok Ratu Wewe Gombel yang mengurungnya Hingga akhirnya Imah dapat membawa Saripah masuk ke alam gaib Tidak lama kemudian Wahrohim dan Bang Iwan pun datang ke Rumah Neija untuk memberitahukan apa yang telah terjadi Dengan senyum mengembang Saripah menyambut kedatangan Bang Iwan dan juga Wahrohim Lalu menceritakan apa yang telah diceritakan oleh Sukma Rohimah tadi Ya kalau begitu besok kita segera membuat laporan ke pihak yang berwajib Tentang kasus kematian Imah Ujar Wahrohimah langsung disetujui oleh Saripah Lah tapi emang kita punya bukti apa tentang kematian dari Imah wak? Tanya Bang Kodir yang masih berasa ragu Dengan langkah yang akan diambil oleh Wahrohim Tapi di tengah perbincangan antara Wahrohim Bang Kodir Bang Iwan Kang Napi dan juga Kang Sorip Serta Neija dan kedua anaknya tiba-tiba saja Saripah kembali dirasuki oleh sosok Imah Sosok hantu penasaran itu Mencoba menjelaskan langsung kepada Wahrohim dan yang lainnya Tentang orang-orang yang terlibat dalam kematiannya Satu orang berbadan besar Yang tiba-tiba saja masuk ke dalam rumah nenek Langsung memukul serta langsung mencekik saya Orang itu masih hidup hingga saat ini Tapi dua orang yang membantunya Sudah meninggal beberapa tahun yang lalu Wah ujar sosok Imah yang sedang merasuki tubuh Saripah Apakah ada bukti untuk menyelidiki kasus kematianmu ini nak? Tanya Wahrohim kepada sosok Imah Semua barang yang saya miliki Ikut terkubur bersama jasad saya Wak Semoga saja barang-barang itu masih berbentuk Di dalam tas terdapat foto seorang lelaki Yang menjadi kekasih saya Yang menjadi otak dari pembunuhan saya Itu adalah istri dari orang itu Wak Jawab sosok Imah sambil menangis Baiklah Sekarang serahkan urusan ini kepada kami Insya Allah Kami akan membantu mengungkap kasus kematianmu nak Sekarang keluarlah dari tubuh Imah Balas Warrohim dengan tegas Tidak mau kembali salah dalam melangkah Warrohim pun boleh menemui sahabatnya Yang menjadi orang terdekat dari kepala desa tempat jasad Imah dikuburkan Bersama sahabatnya itu Warrohim pun lalu menceritakan apa yang menimpa sosok Imah Hingga akhirnya dia menemui ajal Waktu itu saya pernah mendengar Tentang kepergian seorang gadis bernama Rohimah Yang katanya meninggalkan neneknya seorang diri tanpa berpamitan Nah setelah kepergian Rohimah Neneknya pun jatuh sakit Dan ditemukan sudah meninggal dunia Dan jasadnya pun bahkan sudah berbau Tapi memang tidak ada yang curiga dengan hal itu Kang Karena para tetangga terdekat serta warga setempat Menganggap jika Rohimahlah yang bersalah Karena telah tega meninggalkan neneknya seorang diri yang sudah tua itu Ujar Pak Abbas yang menjadi kepala desa tempat almarhum Imah tinggal itu Jika saya ceritakan Mungkin Pak Abbas tidak akan mempercayainya Tapi fakta yang kami dapati melalui sosok makhluk gaib itu memang benar adanya Rohimah itu tidak pernah pergi meninggalkan neneknya Pak Tapi dia sudah dibunuh oleh seseorang yang kemungkinan juga tinggal di daerah sini Ujar Pak Rohim menjelaskan Di desa saya ini Ada seseorang yang sangat ditakuti warga setempat Jadi sepertinya kita akan mendapatkan pertentangan Dari orang tersebut untuk menggali tempat yang menjadi kuburan dari Rohimah itu Balas Pak Abbas setelah ia mengerti duduk permasalahan yang sebenarnya terjadi Apa orang yang bertubuh besar itu Pak? Karena waktu saya meminta izin untuk melakukan sesuatu di tempat yang menjadi tempat angker di kampung sebelah Nah orang itu benar-benar menentang dan melarang kami Bahkan dia juga sempat mengancam kami Balas Warohim menanyakan tentang sosok yang ditakuti oleh warga di sekitaran desa itu Benar, benar Kang Namanya Karta Sosok orang yang sangat disegani di desa ini Bahkan warga desa itu lebih mendengarkan apa yang dikatakan Karta Dibandingkan saya sebagai kepala desa Jadi apa yang harus kita lakukan Pak? Tanya Warohim yang sudah tidak memiliki rencana lain Sebentar, sebentar Saya coba lihat dulu kepemilikan tanah itu Apakah sudah menjadi tanah khas desa atau belum? Sebentar ya Jawab Pak Abbas yang sepertinya memang sangat berniat membantu untuk mengungkapkan kasus ima Setelah melakukan koordinasi dengan pihak-pihak desa Pak Abbas pun akhirnya menemukan cara untuk dapat menggali tempat di mana jasad ima terkubur Karena tanah yang dulunya adalah rumah dari Mak Yuyu Tidak ada yang menjadi ahli waris Maka tanah tersebut diambil ahli oleh pihak desa Dan dijadikan tanah khas desa yang hasilnya dimanfaatkan untuk kemaslahan warga desa setempat Rencana dari Pak Abbas adalah Ia ingin menjadikan tanah tersebut sebagai tempat budidaya ikan yang mana hasilnya akan dibagi dengan warga yang ikut bekerja di sana Semua warga tampak gembira menyambut hal itu Tapi tidak bagi karta yang terus mengawasi jalannya pembangunan tempat budidaya ikan tersebut Setelah beberapa bangunan berdiri Barulah Pak Abbas memberitahu Warohim dan setelah itu Warohim langsung pergi ke Jakarta Untuk mengabarkan hal itu kepada Saripa dan juga Bang Kodir Warohim meminta kepada Saripa dan juga Bang Kodir Untuk menunjukkan di mana letak jasad ima dikuburkan Sesampainya di daerah Garut Saripa yang memang sudah tahu persis Tempat di mana jasad ima dikuburkan pun langsung mendatangi tempat tersebut bersama Pak Abbas dan perangkat desa lainnya Kedatangan Saripa pun sengaja disembunyikan Agar tidak muncul gangguan dari karta yang memang sudah curiga dengan segala aktivitas Pak Abbas dan warga lainnya Di sini Pak Ya di sini Tempatnya jasad si ima dikuburkan Ujar Saripa kepada Pak Abbas dan orang-orangnya Tanpa menunggu lama Pak Abbas pun lalu meminta kepada warga yang sebelumnya sudah diberitahu tentang permasalahan yang ada Untuk segera menggali tempat yang sudah ditunjukkan oleh Saripa Bersamaan dengan itu Sosok ima pun datang di samping Saripa Dan hal itu diketahui juga oleh Warohim Yang memang memiliki kemampuan untuk melihat sosok-sosok malu gaib Menurut Warohim sosok ima terus menangis sambil memperhatikan orang-orang yang dengan sangat hati-hati menggali tanah di mana tubuhnya dikuburkan seperti mengguburkan hewan Setelah beberapa lama menggali Baju putih dan juga rok berbahan jeans mulai terlihat dan membuat orang-orang yang berada di tempat itu cukup terkejut Dengan perlahan dan sangat hati-hati dua orang yang bernama Pak Mansur dan Pak Dana itu terus menggalis tempat itu Hingga ditemukanlah seonggok tulang manusia yang masih dibalut pakaiannya Setelah dengan tahu jika memang benar ada tulang manusia terkubur di tempat itu Pak Abbas pun langsung memerintahkan orang-orangnya untuk membuat laporan kepada pihak yang berwajib Penggalian pun dihentikan untuk menunggu pihak berwajib datang ke lokasi tersebut Penjagaan pun diperketat dan juga orang-orang yang menemukan tulang yang dikubur di tempat itu pun dengan sukarela berjaga Dengan mengelilingi lubang tempat jasad Ima dikuburkan Setelah melalui serangkaian proses otopsi Kerangka tulang itu pun dapat diidentifikasi Nama Rohima pun mulai menjadi perbincangan warga daerah setempat Mereka semua tidak menyangka jika ternyata Rohima telah meninggal dunia dengan cara yang tragis Menurut Warohim dan juga Pak Abbas yang terus mengikuti kasus tersebut Memang benar ada barang yang tersimpan dalam tas milik Ima yang hingga saat ini ternyata masih utuh Foto seorang lelaki dan jam tangan pun menjadi alat bukti untuk bisa mengungkap kasus pembunuhan tersebut Setelah beberapa minggu barulah terungkap Jika sosok orang yang ada di foto itu adalah kekasih Rohima Yang juga ternyata merasa sangat kehilangan kekasihnya tersebut Dan secara perlahan pihak kepolisian pun berhasil mengungkap kasus itu Pelaku utama dari kasus itu adalah istri dari lelaki yang fotonya ditemukan di dalam tas Ima Seorang istri yang terbakar cemburunya meminta kepada seseorang yang tidak lain adalah karta Untuk menghabisi nyawa Ima Warga pun baru menyadari hal itu Karena memang kartalah orang yang paling melarang setiap warga yang ingin menggunakan lahan tersebut Dengan pengaruhnya karta seolah-olah memberi tahu Jika tempat yang dulunya adalah bagian dari rumah Mauyu adalah tempat angker Yang mana akan menimbulkan masalah jika digunakan untuk lahan peternakan ataupun lahan pertanian Setelah terbongkarnya kasus kematian dari Ima Saripah pun dapat kembali ke Jakarta Setelah itu Saripah pun melangsungkan pernikahannya dengan Bang Iwan Walaupun harus menikah di usia muda Tetapi Saripah tetap merasa bahagia karena memang Saripah sendiri juga sangat menyayangi sosok pemuda baik seperti Bang Iwan Hari-hari Saripah pun masih sama seperti sebelumnya Ketika fikirannya kosong tiba-tiba saja dia seolah seperti berpindah ke tempat lain dengan cepat Tapi kini Saripah sudah mulai terbiasa dengan semua itu Dan lagi Saripah pun mendapatkan sahabat gaib yang tidak jarang memperingati Saripah Ketika Saripah sudah berada di batas kemampuannya Sosok sahabat gaib dari Saripah itu adalah sosok sukma dari Ima Setelah jasadnya ditemukan dan dikuburkan dengan layak Ima pun memilih untuk terus bersama Saripah Hal itu sengaja dilakukan Ima karena memang dialah yang membuat mata batin Saripah terbuka dengan sempurna Setelah satu tahun menjalani rumah tangga dengan Bang Iwan Saripah pun kembali dihadapkan dengan permasalahan baru yang berkaitan dengan hal gaib Kala itu sosok Bang Kodir yang memang memiliki hobi untuk mendaki gunung Harus tersesat selama satu minggu di dalam hutan di gunung gede Dan karena kejadian itulah Bang Kodir pun pada akhirnya memiliki kemampuan yang sama seperti Saripah Saat itu Saripah yang mendengar kabar tentang hilangnya Bang Kodir Langsung meminta bantuan kepada sosok Ima untuk mencari keberadaan Bang Kodir Karena ia tidak ingin terjadi sesuatu dengan Saripah Akhirnya sosok Ima pun pergi seorang diri mencari Bang Kodir Yang saat itu sudah masuk ke alam gaib yang ada di gunung gede Pangrango Singkat cerita Bang Kodir yang dapat ditemukan oleh tim evakuasi pun langsung dibawa ke base camp gunung tersebut Dan langsung dibawa pulang oleh beberapa temannya Dan sejak saat itu Bang Kodir pun dapat berkomunikasi dengan sosok-sosok makhluk gaib yang ada di sekitarannya Termasuk dengan sosok Ima yang menurut Bang Kodir adalah sosok perempuan yang sangat cantik Bang Kodir sendiri sempat dimarahi oleh Saripah Ketika Bang Kodir terlihat sangat dekat dengan sosok Ima, Saripah takut Jika nantinya Bang Kodir akan jatuh hati kepada sosok makhluk gaib yang memang terlihat sangat cantik itu Bang, ingat ngapa Bang? Umur lu makin tua Buru anda cari bini ujar Saripah yang terus saja meledek dari Bang Kodir Gua aneh kagak sih Neng Kalau gua demen sama si Ima, jawab Bang Kodir dengan lugas Ya aneh sih kagak Bang Cuma apa ya, susah dari ungkapinnya ya Gila kali Bang ya, lu udah gila Si Ima itu kan bukan orang Bang Masa lu mau kawin sama Cint, bentak Saripah yang membuat Bang Kodir tersibu malu Tapi emang bener dah Gua demen, gua demen banget sama itu makhluk Balas Bang Kodir sambil tertawa Kalau macem-macem gua bilangin sama Babe nih Gua bilang juga ke Bang Cecep sama Bang Lawi Biar dicemplungin sumur lu, sumur tua yang di ujung gang itu Seru Saripah dengan wajah kesal Ya elah bercanda kali Neng Masa iya, James Bond ini mau kawin sama Ajin Hehehe Entar dah, gua cari calon dulu Mudah-mudahan ada yang cocok ya Balas Bang Kodir yang langsung pergi dari rumah Saripah Dengan seringnya membicarakan permasalahan hal gaib Bang Kodir pun mulai dapat membantu orang-orang yang sedang mendapatkan permasalahan yang berhubungan dengan hal gaib Dan sejak saat itulah Bang Kodir, Bang Iwan serta Saripah mulai menggunakan kemampuan mereka untuk membantu orang-orang yang memang membutuhkan Kisah ini adalah kisah dimana Saripah dan Bang Kodir dapat memiliki mata batin yang terbuka sempurna Serta dapat membantu orang-orang yang sedang kesulitan Usia Saripah, Bang Kodir dan juga Bang Iwan memang kini tidaklah mudah lagi Tapi banyak kisah yang akan disampaikan ke depannya Dan semoga ada hikmah yang dapat diambil dalam kisah perjalanan spiritual dari Saripah dan Bang Kodir Selesai! Wow! Luar biasa! Kisah dari Mas Untung Prasetyo Kisah Bu Saripah dan Bang Kodir ini dapet banget Jadi gini ya teman-teman Kita sudah buatkan playlist nantinya akan banyak kisah dari Bu Saripah dan Bang Kodir Jadi nanti petualangan satu keluarga Betawi yang mana suka membantu ya Suka membantu sesama dalam menyelesaikan masalah-masalah gaib Dan di dua kisah terakhir ini adalah Bu Saripah dan Bang Kodir itu menceritakan di masa lalunya Ketika masa mudanya mereka sebelum menikah Dan pastinya ke depannya pasti ditunggu lagi nih Mas Untung ya Kisah-kisah seru selanjutnya dari keluarga Bu Saripah maupun Bang Kodir Karena ternyata anak-anak dari Bu Saripah dan Bu Iwan Yang juga merupakan dua-duanya sama-sama bisa ya Sama-sama bisa dalam tanda kutip Anak-anaknya juga menurun Jadi keren banget nih Mas Untung pokoknya ditunggu lagi kisah-kisah selanjutnya Dan banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil dalam kisah barusan Dan semoga kisah tadi bisa menghibur teman-teman semua Para pecinta penikmatoror misteri Lebih khusus lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Extreme Buat yang punya komentar lain silahkan Bisa dituliskan di kolom komentar Ataupun sekedar saling menyapa Insya Allah kami akan membalasnya satu per satu Dan yang suka dengan video barusan Bisa di klik tombol like ya Tombol jempolnya Atau boleh juga dong di share ya Link videonya ke teman-teman yang lain Agar juga ikut terhibur Dan buat yang mungkin belum subscribe Yuk di klik tombol merah subscribe Jangan lupa lonceng notifikasi yang dinyalakan Agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi Dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya Untuk channel Ilo Extreme Kami upload di setiap harinya Di setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian barat Buat teman-teman mungkin yang punya kisah horror misteri ya Apabila berkenan dibawakan di channel kami silahkan Bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di bawah sini Dan bebas Dalam bentuk tulisan boleh Dalam bentuk audio juga boleh Dan buat yang sudah mengirimkan kisah kami Ucapkan terima kasih sebesar-besarnya Buat yang sudah mengirimkan tapi belum dibawakan Harap bersabar ya Karena harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu Agar bisa dinikmati oleh teman-teman yang lainnya Akhir kata Saya Ilo mengucapkan permohonan maaf Apabila dalam pembawaan kisahnya barusan Ada kata-kata saya yang salah Ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan Saya mohon dibukakan di pemaaf yang seluas-seluas Karena saya hanyalah manusia biasa Tempatnya salah dan dosa Sampai berjumpa lagi Di konten-konten Ilo Extreme yang selanjutnya Yang pasti tidak kalah ngerinya Yang pasti tidak kalah seramnya Masih bersama saya Ilo Di channel Ilo Extreme Salam sehat Sukses selalu untuk kita semua Jangan lupa bahagia Tapi jangan pura-pura bahagia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh